PEDAGANG DAGING SAPI Pedagang daging sapi di Pasar Kelandasan Balikpapan diliputi resah akibat kesulitan mendapatkan pasokan daging sapi segar. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, penjual daging hanya mengandalkan pasokan sapi lokal. Akan tetapi, jumlahnya terbatas. Sehari dapat pasokan berapa? Sulitnya mendapatkan pasokan daging sapi segar yang sudah dirasakan pedagang dua bulan terakhir itu menyebabkan harga pembelian dan penjualan meningkat drastis. Untuk saat ini, pedagang menjualnya dengan harga Rp150.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya Rp100.000 per kilogramnya. Dari tempatan di sini saja. Susah gak suplei daging? Susah. Termatas Pak ya? Termatas, mahal juga. Banyak yang lokal aja disini aja. Berapa? Tidak dikampungan. Berapa kita dikampungan? Pantainnya Rp140.000. Rp140.000? Rp1.000.000? Sekilo? Rp1.000.000. Kalau jual berapa itu Pak? Rp150.000.000 aja. Rp5.000.000 aja. Ini pasokan dari mana? Dari tempatan kemana di sini saja. Dari luar enggak ada ya? Dari luar enggak ada. Pasokan daging gimana? Suplei daging? Iya agak kurang-kurang sih. Kurang? Iya. Sebenarnya dari juragenya itu kalau dibagikan di Pakai, ya ikan di Pantai itu. Buah paha, batu paha. Itu berapa pilihan? Kurang tahu sih. Pasokannya tetap cuma kecilnya tapi. Tapi memang susah daripada yang ini tapi. Kalau ini stoknya masih ada. Masih ada stoknya. Tapi untuk pasokan memang ada sisa. Iya. Sudah berapa lama? Ini baru-baru ada seminggu kali ini. Baru ada daging seger lagi. Sudah seminggu. Iya. Terbatasnya pasokan daging sapi ini diduga akibat wabah penyakit mulut dan kuku. Hal itu dibuktikan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Balikpapan yang menemukan tiga sapi mati secara mendadak akibat penyakit tersebut. Ketiga sapi yang mati karena terjangkit PMK itu berasal dari Samarinda. Iya. Mas Jona Merah. Untuk sapi ya. Sapi karena kita sudah terpapar tiga ekor sapi. Tiga ekor sapi itu ya. Tiga ekor sapi yang terpapar. Kemarin ada yang sudah kita potong secara paksa. Boleh tahu nggak riwayat perjalanan sapi yang positif itu dari mana sih Bu? Kemarin lewat Samarinda dia. Masuk ke sini jadi lewat darat. Saya nggak tahu dari Samarindanya dari mana. Artinya riwayatnya perjalanan darat Bu ya? Iya kayaknya. Dan tidak ada arantina? Karena arantinanya tidak ada. Karena lewat Samarinda dia. Temuan tersebut menyebabkan Balikpapan masuk zona merah penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Warga diimbau lebih waspada dan secepatnya menghubungi petugas jika menemukan gejala PMK pada hewan ternaknya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.